Ini seorang sutradara Rahman, silahkan Ya harapannya banyak yang nonton ya pasti gitu Karena biar mesegenya tambah Nyampe ke banyak orang gitu Kita sembahkan bareng ya, Mbak Dari jenazah ya Oke, tepuk tangan dong untuk Mbak Dari, thank you Berikan kan layarnya dari awal sampai akhir tuh Cukup menjadi pertanyaan teman-teman penonton tuh Pada saat bahasa ceritanya dan pendapatan syaratnya gimana Mbak Dari, silahkan Terima kasih teman-teman semua Sama sore Terima kasih sudah menonton pemandi jenazah Semoga senang, semoga takut Ya, saya ketika pertama kali ditawari Tentu saja saya senang sekali Benar, sama seperti Ibu Hadra, Kalel, Ibu Ica, dan lainnya lah Saya menyamakan itu kenapa? Karena memang saya antusias sekali, excited sekali setelah membaca ceritanya Itu awal pertama ketika saya ditawari Dan jujur saja, ini film pertama saya disutera dari Ibu Hadra Beliau salah satu sutradara favorit saya Jadi saya jujur saja sangat kenal Akhirnya disutera dari oleh Ibu dengan duet maut Mbak Lele Tentu saja Nah, untuk mendalami karakternya, mungkin saya harus sering-sering bersembunyi agar selamat Agar saya tidak menjadi mangsa Rika Terima kasih ya Rika Itu sih, ya tentu saja ada reading, workshop, seperti itu Itu bagaimana membuat seorang Mbak Lele tertarik untuk anda di proyek ini? Ini menarik, Mbak Lele silahkan Oke, sebelumnya selamat sore semuanya Gimana? Serem ya? Serem ya? Serem ya? Terus ya bodoh, Mbak Lele Gila kalau ditolak sih Aduh, bodoh sekali saya Jadi memang awalnya bingung juga ya Ini filmnya gimana? Horror itu seperti apa sih? Karena emang sejujurnya saya takut banget kalau nonton film horror Bahkan jarang sekali nonton film horror Tapi pas begitu ditawarin untuk berperan di sini Dan sangat menarik karena ada Guadra, Mbak Lele dan semuanya pemain-pemain yang hebat tentunya Saya tertarik Terus saat prosesnya pun dari awal Dari test makeup dan segala lain itu udah buat saya sih mengerikan ya Sampai akhirnya Enggak Mbak, tenang Mbak, ini akan menyenangkan ya Menyenangkan kok, memang shootingnya sangat menyenangkan gitu kan Dengan Bu Jenar juga, hah selalu gitu kan Yang memberikan semangat dan Pokoknya kita happy bisa ketawa-ketawa Tapi pada saat proses shooting dan aku sempet bingung Kalau acting jadi hantu tuh gimana? Gitu kan, bingung ya Kenapa gak nih? Karena dipertemukan lagi dengan serada dan penulis yang sama Silahkan Ehm, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman media Terima kasih banyak sudah hadir dan menonton karya kami Sebelumnya juga terima kasih banyak kepada Mbak Tony, Bu Shalu, Mbak Lele, sama Bu Hadra juga Pak Jodi, Pak Ica yang sudah Ica, Pak Jodi, maksudnya kok, ya Allah Ya terima kasih sudah Sabar ya Ica udah kayak laki Yang sudah Mengajak saya di dalam proyek ini Happy sekali Bisa bekerjasama kembali dengan Mbak Lele dan Ibu Hadra Sangat fun ya Karena saat pertama kali ditawarin judul ini Saya harus cari tahu dulu kan siapa nih Sebedarannya dan penulisnya Dan ternyata mereka berdualah yang menulis dan Membuat film ini ya Ya udah gak perlu mikir dua kali lagi Karena kan sebelumnya saya juga sudah sempat main bareng kan Kayak, ayo deh, gas deh, gas gitu Terus, ehm, untuk Apa tadi Mbak Juta? Jadinya karena udah mulai aja bareng, lebih nyaman atau malah jadi tantangan untuk Bukan untuk seorang Richard, silahkan Nyaman banget, syutingnya nyaman banget Apalagi di sini isinya kan banyak ibu-ibu ya Kakak-kakak ya? Ah, kakak-kakak Iya Iya, jadi berasa anak aja di sini Kebetulan saya di sini jadi adiknya Agni Cocok gak jadi adiknya Agni? Enggak 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 cocok Padahal itu makeup lu udah lama banget loh Udah dihitamin, diculunin Masih terlihat tua ya? Iya, ya fun banget sih Apalagi di sini, cas-casnya juga seru semua Ibu-ibu semua Perempuan semua Jadi saya juga kan berusaha untuk menjadi perempuan ya Aduh Udah ya? Enggak fun banget sih Aku kan sebelum-sebelumnya juga syuting Ya mungkin rata-rata banyak yang seumuran Dan ibu-ibunya kan cuma satu dua Tapi di sini Gimana ya mas? Energi yang aku kasih Tidak akan disuffle tanpa dukungan ibu Shalmin Terus juga Pak Ica Pak Jody Dan Pak Tony Mbak Hadrah Mbak Lele Dan semua cas yang ada di Indonesia gitu Yang gak pelit ilmu dan Support Apapun yang ada di lokasi Ngebantu aku Walaupun udah selesai syuting Mereka tetep stay dan Ngebantu buat ngasih energi itu Pernama itu Kedua Makasih buat Mbak Hadrah Karena aku udah dikasih kebebasan Untuk mengeksplor si karakter Lele ini Lalu juga Terimakasih banget Untuk produksinya Karena menurutku ini perfect banget Aku dikasih pedalaman karakter yang cukup lama Dan itu yang Yang paling kebantu aku Untuk bisa ngedatamin Peran ini sebagai Lele Dan didatangkan juga Seorang pemandi jenazah Yang memang sudah 40 tahun Memandikan jenazah Jadi Gak ada excuse Untuk aku gak mengasih Yang terbaik disini Kita lahir kita sudah mendapatkan Hukuman mati Tanpa tahu Kapan eksekusi itu Akan dilakukan Dan dengan cara apa Nah Sebagai pemandi jenazah Saya rasa Ia adalah Satu-satunya Yang bisa melihat Yang bisa menjadi saksi Sebelum segala sesuatu yang unknown Ini terjadi gitu ya Ketika memang benar-benar Jiwa sudah keluar Karena ternyata Kemana dikasih tahu juga Dari pemandi jenazah Tidak boleh Pemandi jenazah Tidak boleh memberitahukan Apa yang dia Alami Yang dia lihat Kepada sembarang orang gitu Mungkin hanya kepada keluarganya Itu juga tertentu Jadi dia harus keep Pada dirinya sendiri Nah itulah sih Sebetulnya Kenapa yang mental Sebetulnya Ya kalau harus Terus-menerus Melihat Segala macam Kejadian-kejadian Yang mungkin tidak menyenangkan Mungkin juga ada yang menyenangkan Terus selalu ada yang tidak menyenangkan Ya Ya dibutuhkan mental yang luar biasa Yang jelas Kalau untuk saya Tidak menjawab Tentang misteri kematian itu Tapi menjawab Saya tidak akan pernah menjadi pemandi jenazah Terima kasih Semuanya sudah nonton Pemandi jenazah Yang saya lagi lihat dari tadi Ini kalian lumayan entusiastik Dan men-support film kita yang ini Untuk seterusnya Tolong masih aja di support Dibantu Dipromosi Ya semuanya Biar film pemandi jenazah ini Bisa jadi box office Amin Keser ke kanan Keser ke kanan Keser ke kanan Oke Siap Kita lihat ke